Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari tim Tane Ternak S38 TV akan mencoba menanam kemangi menanam kemangi coba lihat kemangi itu biasa ditanam oleh orang-orang itu dari bijinya dari bijinya ini tapi kalau bijinya itu kalau sudah matang kalau bijinya sudah matang baru bisa ditanam, ditabur disemai tapi untuk kali ini kami mencoba ingin menanam kemangi dari pucuk ini dari pucuk ini gimana ketika akan memotong pucuk kemangi ini kami itu menggunakan air bawang merah fungsinya untuk apa air bawang merah ini fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan akar ada hormon penumbuh akar di bawang merah ini kita olesi dulu guntingnya pakai air bawang merah cukup kita potong potong di pas buku ini potong satu dua tiga nah ini bukunya empat lima enam tujuh sebelah sana lagi pak kita olesi lagi selanjutnya kita potong ya kita panam memakai pucuk pucuk ujung dari pohon kemangi ini kan agak berbeda ya biasanya dari biji nanamnya sekarang dari bijuk ini akan lebih mempercepat panen nanti mudah-mudahan tumbuh ya dengan izin Allah cepat tumbuh ya ya sudah cukup ya kemudian kita potong lagi supaya keluar air bawang merahnya ya kita olesi lagi ya kita olesi lagi satu persatu kita olesi lagi satu persatu kita olesi ya tujuannya apa tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan keluarnya akar ya ini penanaman dan pemotongan jangan di tengah hari ya waktunya harus di pagi hari harus di pagi pagi sekali kenapa karena tumbuhan masih press masih press tumbuhan ya ya mungkin itu dari kami sekarang dipotong di olesi air bawang merah ya nanti kita tanam ini di lahan yang agak luas ya terima kasih kita yuk kita sama-sama tanam ya sahabat tani gimana pun anda berada kami sekarang akan langsung saja menanamnya di tanah yang subur ini ya ini sudah ada campuran pupuk dan lain sebagainya ya kita langsung tanam bismillahirrahmanirrahim jangan lupa si apa air bawang merahnya ditunggu sampai kering dulu baru ditanam ya tuh tanam ya mudahan ya ini tumbuh subur mudahan tumbuh dulu mudah-mudahan tumbuh dulu berikut bahasa 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 4 h bahasa 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 Dan kalau kita punya lalapan di rumah Itu akan menambah semangat makan Dan sehat Kalau semakin banyak Memakan lalapan Itu sehat Karena Hampir 80% Manusia itu sebenarnya Yang harus disarankan Dimakan itu Sayuran Kenapa sayuran Kita lihat dari postur Gigi manusia Gigi manusia itu Coba lihat Gigi itu Semuanya rata-rata Disarankan untuk memakan sayur Karena untuk memakan daging itu Disarankan oleh Allah Itu cuma dua nih Gigi taringnya Berarti Makan daging itu Jangan sering-sering sebenarnya Tapi Gigi yang lainnya Itu bukan gigi taring Berarti manusia itu Sebenarnya Harus makan banyak sayur Kita harus rajin-rajin Nanam sayur Supaya Tidak terkontiminasi Oleh Pestisida Kalau yang sudah dipasar-pasar Itu sayurannya sudah banyak Pestisidanya Semprot inilah Semprot itulah Kalau nanam sendiri kan Ya kita Kupuknya Organik Bisa menggunakan Apa Air beras Bisa menggunakan Kupuk kandang Yang sudah dijadikan kompos Tapi kalau dari pasar Ya jelas lah Itu Kebanyakan Semprot Ya Pakai Kupuk Kimia Ya Itu dari Kami Semoga Tanaman kemangi ini Tumbuh Setelah tumbuh Kemudian Ya cepat Membesar Nanti setelah Keluar akarnya Ada pucuknya sedikit Kami akan cor Dengan menggunakan Kupuk cair Tentunya Kupuk cair Yang sudah dipermentasi Terlebih dahulu Dengan menggunakan Mikroba yang ada Ya Teman-teman Sahabatani Semua Kita lihat Nanti beberapa hari Kemudian Apakah kemangi ini Tumbuh Seperti yang Ditabur oleh Biji itu Ataukah Tidak Kita lihat Pembuktiannya Di video selanjutnya Tapi jangan lupa Like Subscribe Comment And Fair Ya mungkin itu Dari kami Cukup sekian Semoga bermanfaat Dan bisa Diaplikasikan Oleh teman-teman Semua Bisa di pekarangan rumah Bisa di pinggir-pinggir Kolam seperti ini Atau di halaman rumah Yang lain Salam hijau Salam Tani organik Indonesia Tetap Maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!